Intro Kelompok Lebanon, Hispullah merilis rekaman saat pasukannya menargetkan situs radar Israel di Jalal Alam. Media Israel menilai bahwa yang dilakukan oleh Hispullah tersebut sebagai tindakan provokatif dan mengkhawatirkan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hispullah merilis video tersebut pada Kamis 25 Januari 2024. Selain mengkhawatirkan, Israel juga dibuat kebingungan dengan senjata yang digunakan Hispullah saat menyerang kubah mata-mata Zionis tersebut menggunakan drone atau rudal belum bisa dipastikan. Media Israel itu juga menyeroti bahwa Hispullah merilis gambar serangan udara dengan drone ofensif yang dilengkapi dengan kamera video definisi tinggi terbaru. Mereka juga berspekulasi bahwa Hispullah telah menempelkan kamera tertentu pada rudal yang diluncurkan. Hal itu dikarenakan Israel semakin dibuat kebingungan terkait cara Hispullah berhasil mencapai sasaran. Sebab Israel telah berada pada tingkat kewaspadaan tinggi namun masih terus kecolongan. Diketahui sebelumnya, Hispullah telah merilis video serangan di kubah mata-mata Zionis itu melalui Telegram. Dijelaskan bahwa pasukan Lebanon itu membenarkan pejuangnya menyerang lokasi Jal Al-Alam dengan artileri roket dan berhasil melancarkan serangan langsung. Selain itu, Hispullah menyebutkan bahwa para pejuangnya melancarkan serangan udara dengan dua drone ofensif. Mereka menyerang satu di antara sistem udara dan platform Iron Dome di dekat permukiman Kevara Blum yang mengikibatkan serangan langsung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.